Intro Oke, balik lagi bersama gue Iqbal di Ogre Talk. Kali ini kita ulah bersama dengan Kak Adit. Ini adalah landlord dari Ogre, Palembang. Halo Kak. Halo Mal. Apa kabar Nika? Baik. Alhamdulillah. Ini kita langsung tanya-tanya aja nih Kak ya. Boleh. Oke, ini kalau gitu nih. Kan Ogre, Palembang ini salah satu cabang Ogre bisa dibilang baru ya. Baru awal tahun ini kalau nggak salah. Bisa nggak Kak Adit ceritain sejarah atau awalnya join ke Ogre itu? Kalau join Ogre itu pas kita lagi regional, pas di Jakarta kan akhirnya ketemu kita waktu itu datang bukan sebagai Ogre. Kita membawa bendera yang lain waktu itu, terus akhirnya kenalan sama rombongan Ogre Hort, kenalan juga sama Warchiefnya, terus akhirnya kita apa namanya, berasimilasi, bergabung. Jadinya setelah dari regional Januari itu, kita musyawarah dengan anak-anak toko, terus kalau nggak salah, awal Februari kita resmi join dengan Ogre atas nama Ogre Palembang. Iya, benar. Oke, kalian. Dulu namanya tuh Ogre Fortress Palembang. Cuman setelah makin kesini makin banyak tribe, jadi namanya terpaksa jadi diganti Ogre Palembang aja, karena Ogre Palembang bukan punya tribe fortress doang. Benar banget. Karena di Palembang kan udah ada tribe Sultan, udah ada tribe Ascension kan. Iya. Jadi nggak enak kalau ada embel-embel fortress di markas kita bertiga gitu loh. Benar, karena Ogre Palembang punya kita semua. Iya, benar. Benar banget, benar-benar. Kayak ini tuh, kayak slogannya TV. Jangan disebutin, jangan disebutin. Siapa? Oke nih Kak, next next. Setelah bergabung dengan Ogre pada awal Februari, awal tahun ini, visi-misi dari Ogre Palembang sendiri itu seperti apa Kak? Sebenernya visi-misinya tetap sama, cuman ada beberapa penambahan kita gitu. Jadi, ya apa namanya, yang biasanya kita membesarkan komunitas, pas kawinnya ketemu juga sama Ogre-nya kan. Jadi Ogre juga visinya, kita ngedein komunitas, ngedein player base, segala macam. Cuman ada satu lagi, di mana kita harus menjaga nama baik Ogre itu sendiri. Oke. Jadi kita, walaupun beda kota, tetap harus menjaga nama baik Ogre, Kak ya? Jelas. Dan itu udah tersantum dalam visi dan misi Ogre Palembang itu sendiri. Iya, benar. Oke, nah. Boleh nggak ceritain sedikit detail mengenai visi-misi ini, Kak? Selain menjaga nama baik Ogre, membesarkan komunitas, ada lagi nggak? Selain membesarkan komunitas, dan menjaga nama baik Ogre, ya kita pengen player kita tuh jadi yang terbaik. Dimanapun mereka berada gitu. Dan gue pengennya juga setiap anak-anak yang memakai kemeja Ogre ini akan bangga gitu. Terhadap, terhadap apa namanya, Ogre. Benar banget. Pakailah dengan bangga seragam kalian, dimanapun kalian berada, dan di kontes dan kompetisi apapun. Karena seragam ini adalah ciri khas kita, identitas kita ya, Kak? Iya, benar. Kalau nggak salah tadi Kak Adit bilang membangun atau ya bisa dibilang membuat anak-anak atau player di Ogre Paling Bang ini lebih berprestasi lagi. Kita kan kalau nggak salah udah ada tuh beberapa salah satunya Kak Pasai. yang udah mega. Sayangnya kemarin juara satu di ini, event domar, apa namanya? Town League. Town League, ya, Town League. Terusnya juga jadi perwakilan tokoh untuk qualifier ke Jakarta ya, di Fanggard. Ya, di Fanggard. Tapi sayangnya itu harus ketahan. Misalnya gara-gara ini, Corona. Corona ini ya. Jadi bisa dibilang Kak Pasai ini sebagai panutan kita bersama ya. Ya, benar. Pak Pasai. Pak Pasai. Jadi, di Ogre Paling Bang ini nggak terpemerta, harus orang tua ya isinya. Jadi anak-anak juga bisa join ke Ogre Paling Bang ini. Ya, Pak Pasai sudah mengwakili di region orang tua sih sebenarnya. Jadi kita butuh figur lain. Figur lain di remaja dan anak-anak. Nah, tapi alhamdulillahnya sih di Ogre Paling Bang ini, dari remaja sampai ke anak-anak kita punya semua playernya. Iya, benar banget. Kalau nggak salah, pemain termudah di Ogre Paling Bang ini Karsten ya, Kak? Itu umur berapa? Ya, benar. Karsten. Karsten. Dan player paling seniornya, kita nggak bilang tua. Ya. Player paling seniornya itu papanya Karsten. Sebelahan sama Pasai. Sebelahan. Oke. Jadi mungkin hampir seangkatan gitu. Iya, SD-nya sama katanya barengan. Oke, oke, oke. Mungkin beda kelas doang ya. Iya. Oke, oke. Jadi wajar lah kalau Kak Pasai ini udah bisa dibilang banyak makan asam garam berprestasi. Dunia per TCGA. Iya. Rasanya juga kemarin di selain sebelum PG sama Pokemon, Kak Pasai juga pernah berprestasi di UUGO. Ikut Grand Tour 6M. Oh, itu saya belum mengikuti perkembangan Pasai pada saat itu. Jadi bisa dibilang Kak Pasai ini sedikit mencerminkan visi dan misi dari Ogre Palembang itu sendiri, Kak ya. Oh iya, benar. Mencetak pemain-pemain yang berprestasi. Ya, apalagi dengan tampang kayak Eric Colim gitu, Pak Pasai bisa apa ya, gampang lah. Untuk maju dan me... Dan mestinya bangga gitu ya. Harus... Next vlog harus sama Pasai. Oke, siap. Intinya gitu. Ntar untuk player-player atau pemen-pemen berprestasi, Kak Pasai ini wajib masuk list yang harus di podcast nih. Yes. Siap, siap, siap. Nah, next nih, Kak. Kan sudah mengutarikan visi-visi bagaimana terbentuknya Ogre Palembang, join ke Ogre tadi. Apa sih buat ke depan nih kita bicara masa depan sedikit? Rencana Kak Adit untuk membesarkan komunitas ini? Kalau rencana, kita disini bilangnya rencana ya. Berarti saya boleh bermimpi sedikit dong. Ya, silahkan. Ya, kalau misalnya saya pengen bermimpi sedikit, saya pengen punya Ogre 1 lagi di Palembang. Pengen ya. Ogre 1 lagi di Palembang kan udah ada? Ya, jadi Ogre Palembang cabangnya. Oh, jadi Ogre Palembang 1, Ogre Palembang 2, ibaratnya Ogre Palembang hulu dan Ogre Palembang hilir gitu. Ya, karena Palembang sendiri juga udah lumayan cukup luas. Jadi kalau cuma satu titik kayaknya nggak bisa meng-cover keluruhan. Bener, bener, bener. Kita kan pengen ngasih tau ke orang nih, kita nih sebenernya apa sih TCG itu terus komunitasnya itu seperti apa gitu kan. Padahal kan orang nggak tau, padahal sebenernya menyenangkan. Aku pribadi nih, kangen mendukung mimpi kakak nih. Jadi Ogre Palembang itu ada hulu dan ada hilir. Mungkin entah bisa dijadikan war gitu antara Ogre Palembang hulu dan Ogre Palembang hilir. Iya, bisa. Dan nggak apa-apa sah saja kalau kita bermimpi kan. Iya, bener banget, bener banget. Kapan lagi kan Ogre Palembang besar. Merajailah bisa dibilang, merajai kota Palembang itu. Jadi masyarakat awam pun tahu kalau Ogre Palembang ini ya yang ibaratnya ya bukan pelokor sih, penggerak lah. Dinamonya seperti TCG yang di kota Palembang gitu. Iya. Nah, selain itu apa lagi nih kak yang bakal Kak Adit lakuin untuk membesarkan komunitas selain membangun cabang Ogre? Ya, saya kebetulan ini kita lagi nunggu corona kelar dan kita lagi nunggu anak-anak dan masyarakat Palembang ini untuk tumbuh kembali kepercayaan dirinya untuk keluar dari rumah. Ini saya lagi ngantri nih beberapa ID dan udah ngatur dengan beberapa orang yang bisa dibilang penting posisinya di kota Palembang. Ini saya lagi pengen buat kompetisi di mal. Terus, ya yang paling pengen saya, yang paling pengen juga itu saya pengen TCG itu masuk ke sekolah-sekolah. Ya itu sih, itu dua itu dulu, jangan banyak, nanti nggak fokus. Jadi, jangka pendeknya itu untuk memasukkan TCG ke sekolah-sekolah dari SMP ke SMA, memperkenalkan lah ya. Ya, dibanding mereka main ini kan, main gadget gitu kan. Benar banget. Mereka main board games, mereka main TCG gitu kan, ada sosialisasinya sama real people gitu loh. Nggak cuman, apa, virtual gitu. Ya, benar-benar, benar. Aku juga tertarik yang Kak Adit bilang, kita Ogre Palembang kalau semua ini udah selesai, Corona ini mau mengadakan event di mal. Itu hebat banget sih. Jadi, Ogre Palembang mengadakan di satu mal atas nama Ogre Palembang eventnya itu. Ya, tapi itu juga semua karena saya nggak bekerja sendirian. Saya disumpulkan beberapa anak-anak toko dan juga beberapa tangan-tangan tersembunyi yang bisa menggerakkan saya ke tempat tersebut gitu loh. Oke, oke. Jadi, ya, semoga saja nih, semoga saja Corona ini cepat berlalu dan semuanya sudah terrealisasi lah, Kak, ya. Amin. Sebenarnya aku pribadi lihat toko udah buka nih dengan protokol kesehatan ya, yang bisa dibilang sangat-sangat dijaga kan dengan hand sanitizer-nya, thermogun-nya, terusnya pakai masker kita. Nah. Tapi balik lagi sebenarnya, dengan di luar protokol itu ya balik lagi sih. Tergantung ke tangan tubuh masing-masing dan apa ya, ya minta kesehatan aja sama yang ilahi gitu. Oke, bener banget. Kan ada sesuatu yang di luar powernya manusia gitu. Iya, bener. Di luar kekuasaan manusia ya. Nah, terus nih, Kak, ada nggak nih, sedikit aku tanya agak lebih dikit, ada nggak rencana nih, kan kita tahu nih, Oger, Palembang sekarang ada di lantai dua, Gedung Wagamama, ada nggak rencana buat investasi ke lantai satunya tuh, jadi lebih rame lagi? Ke lantai satu, ya kita lihat aja, berdoa aja. Iya, player pool-nya makin banyak, nanti pelan-pelan kok kelihatan sendiri, kalau player pool-nya makin banyak, lama-lama makin nggak muat tempatnya, jadi saya berpikir untuk bikin dua lantai, tiga lantai, empat lantai kali, Oger semua, kita nggak tahu. Jadi bisa di... Pool-nya tergantung kan? Iya, iya, bener. Balik lagi player pool-nya. Jadi kayak Oger ini sebagai destinasi wisatai TCG di Kota Palembang loh, jadi kalau mau ke Palembang, main TCG harus ke Oger Palembang gitu. Iya, susah sih, tapi ini apa namanya, mindset beberapa orang di luar tuh masih nganggep kalau kartunnya judi, jadi ya kita sama-sama deh berjuang merubah mindset-nya orang-orang itu gitu. Iya, bener banget. Soalnya TCG juga ada role-playernya sendiri. Oh ada dong, iya. Nah itu yang harus kita benar-benar edukasi ke masyarakat kan? Worship kita tuh salah satunya. Nah, iya bener banget. Apalagi ketika aku denger cerita dia mengenai sejarah dia main TCG, ah itu menginspirasi banget. Worship nanti buat kalian yang mau lihat videonya, bisa langsung ke deskripsi di bawah, nanti aku taruh video dengan... Link, iya, link videonya. Nah, ini kak pertanyaan terakhir nih. Ada nggak dari kak Adit pribadi pesan-pesan buat teman-teman di luar sana yang mau join Oger tapi masih malu-malu atau ya nggak enak lah atau gimana gitu? Ya gini, pesan saya tuh satu. Kalian bisa lihat histori dan rekod pertandingan di mana-mana. Itu yang mendominasi tuh timnya siapa gitu loh. Kalau itu kan kita lihatnya berdasarkan data, kita semua udah pada tahu gitu nama besar Oger tuh di mana. Jadi kalau kalian yang mau berencana untuk become a pro TCG player, kalian tinggal datang ke Demang, seberang KFC Demang, di lantai 2 ada... Ada bannernya, gede banget, segede kapan itu. Langsung aja ke lantai 2, langsung ketok pintunya, geser, ketemu sama pegawainya, pegawai saya, langsung bilang saya mau jadi Oger. Saya mau masuk Hort. Dan nggak ada share-share khusus yang mau masuk Oger? Nggak ada, tinggal beli ke meja aja udah, cukup. Dan kalian udah bisa belajar menjadi seorang pro player TCG bersama kita bareng-bareng. Oh iya, bener. Jadi jangan lupa ya buat join ke Oger. Kayaknya aku pribadi nih testimoni, aku udah, alhamdulillah nih, udah banyak kemajuan di TCG setelah join ke Oger. Terakhir event besar yang aku ikutin itu regional di Januari sama 2 hari tahun league. Nah, 2 hari tahun league itu setelah aku join ke Oger, itu pesat banget. Aku bisa masuk top 8 2 hari berturut-turut konsisten. Setelah latihan bareng, main bareng dengan anak-anak Oger. Itu testimoni. Ya karena kan gini, kita kan punya programnya nih. Buat yang mau jadi pro, yuk ayo ikut program kita gitu kan. Kalau mau yang casual ya nggak apa-apa juga. Jadi kalau misalnya lu mau pro, kita juga ada beberapa kali masterclass, ya kan. Terus kita rame-rame ke Jakarta untuk berkompetisi di regional. Terus kita ketemu sama Oger Pusat, ketemu sama Oger-Oger lain di Jakarta, di Pulau Jawa gitu ya. Kita tanding sama mereka, itu kan semua termasuk dari program menuju pronya Oger. Ya, bener banget. Jadi buat kalian jangan malu-malu join ke Oger, langsung aja datang ke Oger Palembang. Kayak kata Kak Adi tadi, ketep pintunya, langsung bilang ke Labang ya Kak, yang medang ini. Yes, Mr. Lambung. Lambang, langsung bilang aku mau join Oger, langsung diterima. Jadi nggak usah malu-malu. Jangan, jangan malu-malu. Nah, bener banget. Mungkin itu aja sih Kak, sedikit banyak yang ngobrol-ngobrol santai kita. Terima kasih buat Kak Adit atas waktunya menerima undangan kita ngobrol di Oger Talk kali ini. Jangan kapok kalau ada undangan lagi. Buat teman-teman, jangan lupa like, subscribe, and share video ini. Terus dukung channel ini agar tambah lagi dalam membagikan info-info yang menarik buat kalian. Terus juga jangan lupa datang ke Oger, toko-toko Oger di kota kalian. Kalau aku, yang pastinya karena aku di Palembang, datang ke Oger Palembang. Kalau kalian ada di Jakarta, bisa datang ke Oger Puri. Kalau kalian ada di Surabaya nih, yang baru bisa datang ke Oger Surabaya. Dan insya Allah akan ada di Bandung dan juga Semarang. Akan menyusul nikah. Jadi teman-teman... Sampai ke Bali ntar. Sampai ke Bali ntar Oger ya. Alhamdulillah kalau gitu. Bakal nambah lagi. Kenapa? Kan doa. Iya, amin. Ucapan itu ke doa. Bener banget. Nah, amin. Jadi kita, ya saudara kita nambah lagi, teman-teman kita nambah lagi. Bahkan sampai ke Bali. Mungkin nanti ada bule-bule yang mau join ke Oger juga. Kan kalau ada di Bali. Asesion ada tim bule-nya loh. Oh iya, ada orang Amerika kalau nggak salah. Sudah ada. Orang US sama orang Aussie juga kalau nggak salah. Nanti benerin aja kalau salah. Itu udah membuktikan Oger tuh ya bisa dibilang udah mendunialah. Ya, sekali lagi jangan malu-malu lah join ke Oger. Mungkin itu aja. Sekali lagi terima kasih buat Kak Adit atas waktunya. Akhir kata, for the heart. For the heart. Sub indo by broth3rmax